Dan memang diperlukan upaya untuk mitigasi. Kalau nggak bisa dimitigasi, yaudah. Jakarta dikurangi bebannya. Cara bagus mengurangi beban Jakarta itu bisnisnya dihilangin. Karena bisnis itu adalah beban ekologi. Oke, hai Cipran. Jumpa lagi nih di kesempatan kali ini. Apa kabarnya? Sedang ada di mana dan lagi apa? Wah, pokoknya di manapun. Lagi apapun yang kamu lakukan. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Dan tentunya juga sangat bersemangat ya. Karena semangat itu bukanlah suatu pilihan. Namun sebuah keharusan. Dan kali ini, Rima sudah bersama dengan seseorang. Yang pastinya sangat dinantikan nih setiap tanggapannya. Setiap jawabannya. Karena memang sangat inspiratif sekali. Sama siapa sih? Kalau bukan sama Bang Roki Gerom. Hai Bang. Rima. Apa kabar Bang? Enak, apalagi ada kamu. Waduh. Ini cuacanya di Sentul Bogor ini memang lagi agak sendu. Tapi tetap berbunga-bunga kayak baju saya ya Bang. Iya, dan lebih berbunga-bunga lagi kalau kita membayangkan Indonesia masa depan. Yang harusnya ditumbuhkan dengan pupuk akal sehat. Waduh, ngomongin tentang pupuk akal sehat berarti harusnya menjadi sumber awal pertumbuhan yang tadi Bang Roki sampaikan. Iya, ini bangsa harus ditumbuhkan dengan akal itu. Bukan dengan uang, bukan dengan arogansi itu. Dan setiap kali kita membayangkan Indonesia, selalu kita membayangkan sesuatu yang cerah. Tapi sekarang ya politik masih kelabuh. Tapi suatu waktu nanti akan cerah kembali. Wah, ini sangat menarik banget nih mengawali statement dari Bang Roki. Kalau memang Indonesia ini harusnya dipupuki agar bisa menjadi negara yang bertumbuh seperti itu. Nah, kita juga akan bertumbuh bersama di Rokipedia. Kenapa sih? Karena emang generasi muda, khususnya kita kaum milenial ini wajib banget untuk bisa memperkaya diri kita dengan akal dan juga ilmu ya Bang. Karena ini adalah sesuatu yang kekal gitu. Bukan dari harta semata gitu ya memang nantinya juga bisa lebur gitu aja. Itu naras yang betul. Akal itu kekal. Harta itu berbahaya. Bisa dibuat warisan tapi juga bisa dibuat utang. Dan bahayanya kalau utang itu tidak sebesar warisan. Maka bangsa itu berantakan. Nah, jangan sampai berantakan nih. Makanya kalau kita ngomongin tentang berantakan pasti ada sesuatu yang harus ditata. Nah Bang, pas banget nih untuk semua G-Friends di kesempatan Rokipedia kali ini kita akan membahas tentang tata ruang kota. Aduh, apa arahnya nih? Arahnya akan membawa kita. Ibu kota baru. Bener, itu dia. Sebenarnya itu udah kebaca ya. Arahnya adalah tentang ibu kota nih. Kan kita tahu ya Bang, bahwa Jakarta ini sejak zaman penjajahan memang sudah menjadi ibu kota negara. Sampai akhirnya di saat ini sudah tercetus ide bahkan juga sudah ada penggerakan untuk akan dipindahkan. Nah, gimana sih tanggapan seorang Rokigerung terkait pemindahan ibu kota negara kita? Saya selalu posisi untuk mempersoalkan jejak ekologis dari Kalimantan. Karena Kalimantan itu paru-paru dunia tuh. Jadi jangan paru-paru itu dikotori. Kalau mau kotori paru-paru, minta izin pada burung yang bertengger di situ, pada cacing yang di situ, pada masyarakat adat. Itu yang namanya studi amdal tuh. Nah, saya selalu protes bahwa Pak Jokowi belum bikin studi amdal, udah mau dipindahin. Bukan soal pindahin yang saya protes, tapi efek ekologisnya di situ tuh. Dan dunia kan, terutama generasi milenial, selagi berupaya untuk membahas masa depan dengan janji kepastian bahwa bumi ini hijaunya tidak boleh dikurangi tuh. Jadi kalau hijaunya dikurangi, saya akan protes. Tapi itu urusan pemindahan, itu ya urusan keputusan politik, bukan urusan saya. Yang jadi urusan saya adalah tata letak dari ibu kota di tengah-tengah paru-paru dunia. Itu aja sih. Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur. Oke, nah ini juga kan menarik ya Bang, karena kalau kita ngomongin tentang Kalimantan, bukan hanya dari segi alam, tapi juga banyak peninggalan sejarah dan budaya yang ada di sana gitu ya. Masih banyak masyarakat lokalnya juga. Ini seperti apa kalau dari sisi? Saya udah berapa kali ke Kalimantan, Samarinda terutama, ketemu dengan masyarakat adat. Banyak yang baru belakangan mengerti bahwa investasi di ibu kota negara itu akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Karena tidak siap infrastruktur pendidikan. Kan kalau ibu kota dipindah itu pasti SDM-nya datang dari Jawa juga. Lalu terjadi ketegangan sosial. Karena jarak intelektualnya masih jauh. Tapi itu mungkin bisa diatasi. Cara mengatasinya adalah bangun dulu universitas di situ. Bangun tempat-tempat di mana anak muda merasa bahwa dia tidak terasing dalam persaingan dengan anak muda di Jakarta. Jadi itu sebetulnya yang membuat saya berpikir bahwa oke, minta izinlah pada masyarakat adat, lakukan amdal lebih dahulu tuh. Hal-hal yang sepertinya standar kan. Nggak bisa diputuskan politik lalu disuruh amdal, nggak bisa. Itu mesti amdal dulu baru bikin keputusan politik. Oke, berarti memang tujuan utamanya adalah agar ada kesetaraan pengetahuan dan latar belakang ya. Sama masyarakat yang ada di sana dan masyarakat mendatang nantinya. Iya, karena pada waktu isu IKN dibuat, rakyat Kelimantan langsung bergembira bahwa mereka akan dapat kerjaan tuh. Padahal sebetulnya IKN itu kan isinya adalah aktivitas bisnis memang di Jakarta. Tetapi efek dari pemindahan itu ada pemindahan orang, maka infrastruktur bisnis juga mesti dibangun akhirnya tuh. Hmm, baik. Nah, ini juga menarik Bang, kan ada sesuatu yang memang menjadi tindakan besar, yaitu pemindahan Ibu Kota Negara. Sebenarnya ada urgensi apa sih Bang? Apakah memang sepenting itu untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita dari Tanah Jawa ke Tanah Kalimantan? Urgensi ekologi ada. Jakarta itu udah dipastikan tegelam. Iya, betul. Karena kan penurunan... Iya, subduci segala macam, erosi. Dan memang diperlukan upaya untuk mitigasi. Kalau nggak bisa dimitigasi, yaudah. Jakarta dikurangi bebannya. Cara bagus mengurangi beban Jakarta, yaitu bisnisnya dihilangin. Karena bisnis itu adalah beban ekologi itu. Tapi kalau Pak Jokowi bilang kita akan pindah Ibu Kota Pemerintahan ke Jakarta karena Jakarta mau tenggelam, tapi Jakarta kita jadikan kota bisnis. Itu nggak konsisten, kan? Mustinya Jakarta dikonservasi aja. Jadi kota kenangan tentang perjuangan. Isinya museum, isinya adalah persetakaan. Jangan ada bisnis di Jakarta. Bagaimanapun bisnis itu artinya bangun apartemen. Bisnis artinya produksi, limba. Bisnis artinya konsumsi listrik. Jadi Jakarta harus dijadikan, kalau Ibu Kota pindah, Jakarta nggak boleh ditinggalkan sebagai kota bisnis. Tapi kalau di Indonesia, kota Ibu Kota itu pasti juga akan jadi kota bisnis. Jadi kalau pindahin sekedar pemerintahan, ya orang bingung juga konsepnya. Jadi sekali lagi pesan saya, pastikan buat Jakarta kalau ditinggalkan, jangan jadi beban baru para pebisnis. Itu intinya. Oke. Berarti sebenarnya ada solusi lain ya bang selain memindahkan Ibu Kota. Yaitu adalah pengurangan masyarakat dan kegiatan yang ada di Jakarta. Seperti itu. Betul. Pengurangan beban aja udah bagus kan. Pengurangan beban bisnisnya mulai dari 30%. Pengurangan beban birokrasi mulai dari 20%. Jadi itu intinya. Kalau kota-kota satelit misalnya ditaruh di sekitar sini, sentul. Orang merasa oke, akses ke Jakarta gampang. Tapi permuda akses ke Jakarta kan. Oke. Nah kalau untuk dampaknya bang. Kan suatu tindakan pasti ada berdampak. Dampaknya sendiri untuk pemindahan Ibu Kota Negara ini untuk Jakarta dan untuk Kalimantan. Serta untuk masyarakat. Bagaimana? Itu dampak yang bisa dikecilkan kalau dampaknya misalnya akan timbul ketegangan etnisitas di Kalimantan. Pasti. Karena orang Kalimantan, suku Banjar, Dayak itu menjadi minoritas di Ibu Kotanya. Secara keseluruhan pulau itu iya memang. Tapi di Ibu Kota itu persaingan etnisitas akan tinggi sekali di situ. Akan ada kecemburuan sosial di situ. Dan itu panjang. Membujuk orang supaya tidak saling cemburu secara sosial susah. Karena langsung dilihat. Karena usahannya bisa masuk keluar kafe sementara kita tetap jadi nelayan di pinggir. Itu yang kita sebut mitigasinya dihitung dari sekarang. Bukan nanti diselesaikan. Itu poinnya. Oke. Wah ini makin menarik sekali ya GFriends. Kita menambah pengetahuan dari pandangan seorang Bung Roki Gerung nih di Rokipedia kali ini. Dan tentunya untuk Anda yang menyaksikan via live Instagram. Ini bisa menyaksikan secara lengkap dan komplitnya di kanal Youtube dari G24. Maka dari itu. Buat yang udah tau Youtube ya jangan lupa juga untuk langsung di like, komen, dan juga di subscribe. Karena banyak banget video-video dari Bang Roki Gerung melalui Rokipedia yang terus update membahas topik-topik terkini. Kita masih akan lanjutkan lagi nih perbincangan kita tentang tata ruang kota bersama dengan Bang Roki. Makanya tetap bersama kami hanya di Rokipedia. Kota itu harusnya ada ruang publik, ada ruang privat. Kalau sekarang ruang privat itu persis ruang publik. Ruang publik juga disandra oleh ruang kapital. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Kulkar nomor 4